Halo guys, kembali lagi di channel ku Saat ini aku ingin memberi sedikit pembelajaran tentang Bahasa C++ Nah, dalam pembelajaran materi kali ini Aku ingin menjelaskan tentang bagaimana caranya kita Untuk membuat tulisan Hello World di layar Pertama, kita tulis dulu disini adalah Library-nya, input Untuk library standar adalah IUC stream Biasa banget ya ini Lalu, kita langsung masuk ke Fungsi utamanya, yaitu Indagermine Disini, setelah itu Kita tulis Perintah untuk Menampilkan tulisan Hello World Di layar, yaitu dengan Apa? Ya, benar sekali See out Nah, biar bisa Nampil di layar, kita kasih tanda petik Jangan lupa ya, tanda petik 2, lalu kita tulis Hello World 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 Ya, ini dia World ya Nah, seperti ini Sangat-sangat standar Cuma membutuhkan 5 line Di bawah kita bisa tambahkan Yaitu Return 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 0 Ya, ini dia Return 0 Return 0 fungsinya Apa? Fungsinya return 0 adalah Agar Ketika di-compile Program ini tidak dijalankan berulang-ulang Jadi Di-returnkan Di- Nolkan gitu ya Istilahnya Kita compile Dengan Memcet F9 Untuk di-depth process ya Saya menggunakan Depth process disini F9 Error 0 Warning 0 Bisa kita lihat disini Lalu kita execute Oke Ini dia tulisannya Hello World Sekian Pembahasan Bagaimana Cara menampilkan Tulisan Hello World Di layar menggunakan Bahasa murahan C++ Terima kasih Jangan lupa untuk Subscribe dan like Video ini Jika teman-teman ada Pertanyaan yang Belum paham Atau Fungsi-fungsi Dari sedaka disini Jika belum tahu Bisa Comment di bawah ini Terima kasih Bye